Hai selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam semua kembali lagi di cari.id get your idea kali ini kita akan membahas cara agar saat presentasi yang kalian lihat itu ini tapi yang audiens lihat itu tetap ini tapi sebelumnya seperti biasa nih jangan lupa untuk like comment dan subscribe ya jadi langsung aja siapa nih yang biasanya bikin PowerPoint presentasi itu suka kayak koran tuh isinya tulisan semua padahal sesuai namanya nih PowerPoint itu adalah tempat kita memaparkan poin dari setiap materi yang kita berikan kalau kita malah ngekopas semua isi materinya sih itu sama dengan bohong ya mending kalian presentasi in file word kalian aja tuh sekalian hehehe cana adeng mimin juga suka kayak gitu kok tapi kali ini mimin punya cara yang lebih asik biar PPT kalian tetap isinya poin aja tapi kalian ngejelasinnya bisa selengkap kayak materi aslinya loh nah penasaran gimana caranya so let's check this out Oke jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan file PPT ya jadi sini aku udah ada file PPT judulnya metode perpetual dan ini merupakan PPT aku waktu semester 4 dulu dan selanjutnya kalian siapkan notes di PPT kalian caranya adalah dengan pergi ke menu view dan klik notes nah jika sudah kalian klik maka akan muncul klik to add notes dibawah slide kalian dan sini kalian bisa menuliskan materi-materi yang ingin kalian sampaikan mungkin pokok-pokoknya atau bahkan materi keseluruhannya dan ini bisa kalian gunakan untuk setiap slide nya ya jadi kalian nggak perlu takut untuk kehabisan space nulis nutenya gitu nah disini aku tulis dengan asal dulu ya dan selanjutnya kalian slideshow file PPT kalian dengan cara menekan shortcut F5 di keyboard kalian atau pergi ke bagian pojok kanan bawah di sini ya di slideshow Oke kalian silahkan klik dan hasilnya akan seperti ini kemudian kalian masuk ke Google Meet kalian nah caranya adalah dengan menekan kombinasi tombol alt dan tab di keyboard laptop kalian namun perlu diingat bahwa kalian harus menekan altnya itu lebih lama ya dibandingkan tabnya jadi kalian tahan tombol altnya lalu kalian tekan tombol tabnya berulang kali hingga kotak bodi itu menuju ke file Google Meet kalian nah ini merupakan tampilan Google Meet nya lalu kalian silahkan melakukan presentasi dengan cara yang seperti biasanya lalu pilih jendela nah disini kalian perlu ingat bahwa yang dipresentasikan adalah PowerPoint slideshow kalian bukan yang lagi satunya ya klik share dan tampilan yang seperti ini dan langkah selanjutnya adalah kalian cukup klik kanan di jendela ini dan pilih show presenter view dan boom ini adalah tampilan yang kalian lihat bisa kalian lihat ada notes di sebelah kanan bawahnya dan di sebelah kiri ini adalah file tampilan yang dilihat oleh dosen guru dan teman-teman kalian sekalian dan berikutnya kita akan coba di aplikasi lain yaitu di zoom ada sedikit perubahan untuk di zoom so let's check this out pertama kalian buka dulu file PPT kalian lalu buka zoom kalian dan lakukan presentasi seperti biasa dan pilih PowerPoint kalian lalu klik share nah pada bagian ini kalian bisa melakukan slideshow dengan menekan shortcut F5 pada keyboard kalian atau dengan klik di bagian bawahnya ya nah tampilannya akan seperti ini dan klik kanan lalu pilih show presenter view boom dan ini adalah tampilan yang kalian lihat dan di sebelah kiri ini adalah tampilan yang guru dosen dan teman-teman kalian lihat nah sekarang kalian bisa presentasi dengan lebih luasa dengan menggunakan pokok-mokok materinya atau bahkan kalian bisa sambil memacam materinya di sebelah kanan ini ya jadi gak ada lagi tuh namanya PPT Koran jadi itu tadi cara presentasi asik ala cari.id jangan lupa like, komen, dan subscribe ya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.